Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Rachel Natania. Saya adalah mahasiswa LSPR Communication and Business Institute jurusan International Relations di bawah bimbingan Sir Charles Bonar Sirait sebagai mentor dan dosen saya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memberikan informasi mengenai climate change atau perubahan iklim yang sedang terjadi di dunia maupun Indonesia. Negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan juga negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Diketahui juga Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia. Kekayaan alam Indonesia membuat bukan hanya warga negaranya sendiri yang takjub, namun juga warga negara asing yang seringkali memilih Indonesia sebagai negara destinasi mereka untuk berlibur. Tanpa disadari, dibalik kekayaan alam yang negara kita miliki, ternyata kekayaan alam kita lambat laun menipis juga. Seperti minyak dan gas bumi Indonesia yang produksinya mengalami penurunan. Hal ini ditakutkan akan membuat Indonesia mengalami krisis energi. Karena demi memenuhi kebutuhan minyak saja, Indonesia lebih banyak mengimpor dari negara lain daripada memproduksi minyak di negara sendiri. Indonesia hanya memiliki cadangan minyak dan gas sebanyak 2,5 miliar barrel yang diperkirakan akan cukup sampai 8,7 tahun ke depan. Sedangkan, konsumsi dari minyak dan gas di Indonesia perharinya adalah 1,7 juta barrel. Sementara, produksi dari minyak dan gas bumi adalah sekitar 781 ribu barrel per hari, di mana produksi minyak satu hari saja tidak cukup untuk konsumsi perharinya. Maka itu, Indonesia ditakutkan mengalami kekurangan energi minyak dan gas. Indonesia juga minim pertemuan cadangan minyak dan gas baru dan hal ini membuat produksi minyak mengalami kemerosotan. Selain itu, eksplorasi jangka panjang membutuhkan modal yang jumlahnya tidak sedikit dan resiko yang tinggi. Mengetahui hal ini, Indonesia tidak tinggal diam dan mengantisipasi dengan menggunakan energi baru terbarukan atau EBT. Antisipasi yang dilakukan adalah dengan mengurangi penggunaan energi fosil dan beralih ke EBT. Selain peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan, Presiden Joko Widodo juga menargetkan produksi minyak gas sebanyak 1 juta barrel per hari. Dan disinilah investasi dibutuhkan untuk merealisasikan target produksi. Untuk menarik investor, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah akan memberikan insentif dari saat minyak pertama kali diproduksi, perpajakan, dan lainnya. Jika target lifting produksi minyak dan gas bumi ini tercapai, maka pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi di Indonesia akan meningkat juga. Saat ini Indonesia kalah saing dengan negara Malaysia untuk mendapatkan investor migas. Pemicunya antara lain adalah insentif dari negara kepada kontraktor migas dan pembagian hasil, di mana negara Malaysia memberikan insentif kepada kontraktornya dapat mencapai 80% dan juga meniadakan signature bonus atau yang dikenal sebagai pembayaran dana dari kontraktor kepada negara yang bersifat wajib ketika memenangkan pengelolaan suatu blok migas. Dan pembayaran ini dilakukan sebelum penanda tanganan kontra kerjasama. Potensi migas di Indonesia dikatakan sangat besar dengan ditemukannya 128 cekungan hidrokarbon untuk produksi migas. Dari antara 128 cekungan, 20 diantaranya mulai diproduksi, dan sekitar 27 cekungan hidrokarbon yang sudah ditemukan belum mulai diproduksi. Sedangkan sisanya belum ditemukan atau belum pernah dilakukan pengeboran produksi sama sekali. Permintaan minyak di negara Indonesia masih terbilang cukup tinggi karena kendaraan yang digunakan masih menggunakan bahan bakar minyak atau BBM dan namun sekarang juga sudah banyak yang menggunakan kendaraan berenergi listrik. Dengan pengubahan iklim sebagai salah satu isu terbesar di dunia dan sebagai masalah dari dunia berkelanjutan, maka saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya harap informasi yang saya berikan dapat memberikan tambahan ilmu bagi para penonton. Terima kasih. Terima kasih.